Di tengah danau yang tenang, tersembunyi sebuah desa kecil dan unik karena dihuni oleh ribuan penduduk. Desa ini bernama Janitzio terletak di sebuah pulau yang hanya dapat dilalui dengan perahu. Pulau Janitzio merupakan salah satu dari lima pulau di Danau Txiuaro, Meksiko yang terletak di Michoacan. Pulau ini menjadi tempat tinggal bagi sekitar 2.000 penduduk lokal. Janitzio dalam bahasa purpecah berarti bunga jagung. Meskipun luasnya tidak sampai satu hektare, pulau ini memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Akses ke pulau ini hanya bisa dilakukan dengan perahu yang beroperasi dari pagi hingga matahari terbenam menghubungkan pulau ini dengan daratan. Sebagai situs penting bagi suku asli Meksiko selama berabad-abad, pulau ini menjadi saksi perjuangan kemerdekaan pada abad ke-19. Jose Maria Morlos, seorang jeneral dan pahlawan kemerdekaan Meksiko, menggunakan pulau ini sebagai basis operasi militer dalam melawan penjajah Spanyol pada tahun 1811. Sebuah patung besar Morlos setinggi 47 meter berdiri di puncak pulau. Patung ini menjadi simbol penting dari warisan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Meksiko. Patung yang dibangun tahun 1933 itu berdiri di sebuah perbukitan yang menjadi titik tertinggi pulau. Tak hanya itu patung raksasa Jose Maria Morlos di puncak pulau menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dengan biaya tertentu, pengunjung dapat naik ke puncak patung melalui tangga spiral di bagian dalam patung. Di dalamnya terdapat mural menggambarkan kehidupan Morlos, sementara lubang intip di telapak tangan raksasa memberikan pemandangan spektakuler dari pulau, danau, dan sekitarnya. Rumah-rumah di Janitzio berdiri saling bertumpuk membentuk formasi menyerupai piramida dengan puncaknya yang lancip memberikan pemandangan yang unik dan menakjubkan. Di antara kegiatan sehari-hari penduduk lokal, wisatawan juga dapat menikmati pesona desa ini. Lorong-lorong kecil yang membentuk labirin di antara rumah dan toko-toko yang menjual berbagai kuliner serta suvenir memberikan pengalaman unik bagi pengunjung. Bahasa sehari-hari di Janitzio adalah bahasa purpecah dan Spanyol. Ekonomi pulau ini didukung oleh sektor perdagangan, pariwisata, dan perikanan. Salah satu daya tarik utama dari aktivitas perikanan adalah nelayan yang terampil menggunakan jaring kupu-kupu untuk menangkap ikan pesjado belanco, spesies ikan air, tawar endemik, danau yang terkenal. Setiap hari perahu-perahu nelayan bergerak bersama, menciptakan pemandangan yang indah dan mengagumkan di atas danau. Selain itu, Janitzio juga menjadi pusat perayaan Day of the Dead yang megah pada tanggal 1 dan 2 November setiap tahunnya. Penduduk Janitzio memperingati orang yang telah meninggal dengan upacara tradisional, musik, tarian, dan pesta makanan menjadikan pulau ini tempat yang kaya akan tradisi budaya Meksiko. Dengan keindahan alam yang memukau, warisan budaya yang kaya, dan keramahan penduduk setempat, Janitzio menjadi destinasi wisata yang menarik bagi siapapun yang mencari pengalaman yang memadukan keindahan alam. Kebudayaan autentik Meksiko dan keramahan penduduk setempat, pulau ini menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan tradisi budaya yang kuat dan beragam aktivitas wisatanya. Dengan segala pesona yang dimilikinya, Janitzio menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi bagi mereka yang ingin menjelajahi keindahan dan kebudayaan Meksiko yang khas.